selamat menikmati dan di saat kualifikasi 1 ini cuacanya terik panas ya walaupun ada sedikit-sedikit pendung ya tapi intinya panas dan kering akhirnya kualifikasinya sangat-sangat ketat banget lap timenya dan saya sih udah ngeliat posisi kayak begini lintasannya ya nggak terlalu berharap Mario Suraji dapat lolos kualifikasi 2 sih karena memang ya kita tahu juga dengan lintasan kering Mario Suraji cukup berat untuk bisa menembus kualifikasi 2 dengan motor Honda NSF 250 RW racikan Honda Team Asia ya selepas lampu hijau dihidupkan dan bendera hijau dikibarkan 15 menit waktu kualifikasi 1 Mario Aji dan Toyo Furusato langsung masuk ke sirkuit terjadi juga red flag di sisa-sisa 10 menit waktu kualifikasi 1 ini akibat crashnya Scott Ogden karena di high side dan di sisa-sisa 5 menit Mario Suraji mampu berada di posisi kedua dan di sisa 3 menit David Salvador mengalami crash akhirnya terjadi yellow flag dan akhirnya Mario Suraji mampu menempatkan dirinya di posisi ke-6 kualifikasi 1 artinya 4 pembalap teratas David Munoz yang tercepat dengan lap time 1 menit 27.429 di posisi 2 Javier Artigas di posisi 3 Toyo Furusato di posisi 4 Filippo Varioli berhak mengikuti kualifikasi kedua dan ini artinya sudah 18 pembalap di posisi 5nya Joel Kelso 19 pembalap di posisi 6 Mario Suraji dan artinya Mario Suraji start dari posisi 20 oke ini adalah hasil kualifikasi Moto3 di sirkuisan seri Jerman 2023 Ayu Musasaki dari Jepang dengan motor Husky Farna menjadi yang tercepat di saat kualifikasi 2 dengan lap time 1 menit 25.130 yang diatorakan di lap ke-7 dari total 7 lap dan top speed tertinggi Ayu Musasaki yaitu 210,1 km per jam di posisi kedua Denis Oncu dari Turki dengan motor KTM di tim Red Bull KTM Ayo di posisi 3 Ivan Ortola dari Spanyol dengan motor KTM di posisi 4 Colin Fire Sang Rookie 2023 dari Belanda dengan motor Husky Farna rekan steam dari Ayu Musasaki di posisi 5 David Munoz dari Spanyol dengan motor KTM yang tadi kita lihat dia lolos dari kualifikasi 1 di posisi 6 Jome Masiya dari Spanyol dengan motor Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing di posisi 7 Daniel Holgado dari Spanyol 8 Kei Totoba dari Jepang dengan motor Honda di 9 Diogo Morera dari Brazil 10 Stefano Nepa 11 Tayo Furusato dari Jepang dengan Honda Team Asia dengan motor Honda NSF 250 RW mencetak lap time 1 menit 26.929 yang diatorakan di lap ke-6 dari total 6 lap lalu di posisi 12 Javier Artigas dengan CF Moto 13 Matteo Bertelle 14 Andre Minho 15 David Alonso dari Kolombia dengan gas-gas 16 Yamanaka dari Jepang dengan gas-gas 17 Rueda dari Spanyol dengan KTM 18 Filippo Varioli dari Italia dengan motor KTM 19 Joel Kelso 20 Mario Suryo Aji dari Indonesia 21 Anaka Rasco pembalap wanita satu-satunya 2023 22 Riccardo Rossi 23 Romano Venati 24 Adrian Fernandez 25 Joshua 26 Buasri dari Thailand yang wildcard 27 Daniel Sahril dari Malaysia yang menggantikan sementara posisi Sarifuddin Asman 28 Scott 29 David Salvador Oke, totalnya 29 pembalap Moto3 yang mengikuti kualifikasi di Serequizat Seri Jerman 2023 Esok race-nya coba kita lihat seperti apa cuacanya dan seperti apa hasil dari race Mario Suryo Aji Oke, Insya Allah kalau mungkin ada kesempatan dan bisa tayang RYD31 Media akan buatkan seperti biasanya Ya, seperti ini hasilnya Ayu Musasaki pole position dan dia mencetak all timelapse record dengan 1 menit 25 detik 1.30 tersebut dia memecahkan all timelapse record sebelumnya Oke, sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye